PENATUA HUA, KAKAK SENIOR HUA Siang Yan mengerutkan kening, yang lain telah memasuki gua tempat tinggalnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia jelas tidak menatap matanya. Balai penegakan hukum, sekte pil sungai batu Anda sangat menarik. Pertama, seorang tetua serakah terhadap dewa duniawi sepertiku, dan sekarang keingin aku pergi ke balai penegakan hukum. Apa, apakah kamu berencana membunuhku di sini tanpa mengucapkan sepatah katapun? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Mata Siang Yan bersinar karena malu. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata kepada Hua Congguang, Elder Hua, apa yang terjadi di lemari besi hanyalah kesalahpahaman. Tidak perlu membawanya ke balai penegakan hukum, kan? Keponakan muda Siang Yan, kamu tidak bisa lolos begitu saja. Ikutlah bersama kami ke balai penegakan hukum. Ini adalah perintah tetua Cuan Feng. Hua Congguang berkata dengan lemah. Saat dia berbicara, dia diam-diam mengukur Ningki. Dari kata-kata dan sikap Ningki, dia merasakan ada yang tidak beres. Kemudian, dia memikirkan apa yang dikatakan Cuan Feng tentang kematian Su Siro. Hal ini membuat Hua Congguang semakin curiga terhadap latar belakang Ningki. Apa yang terjadi? Bahkan aku harus pergi ke balai penegakan hukum. Siang Yan mengerutkan kening. Su Siro serakah, tapi dia pergi karena masalah mendesak. Bukankah masalah ini menjadi masalah kecil? Mengapa balai penegakan hukum ingin menyelidiki hal ini? Apa masalahnya? Keponakan muda Siang Yan, tahukah kamu? Su Siro meninggal di lemari besi. Menurut Dragon Sovereign, anak ini berada di lemari besi bersama Penatua Su. Dia tentu saja adalah tersangka terbesar. Hua Congguang mencibir. Bagaimana Penatua Su bisa mati? Siang Yan memandang Ningki dengan kaget. Bukankah kamu bilang Penatua Su pergi sendirian? Memang ada yang aneh. Hua Congguang dan para tetua surga abadi lainnya saling memandang. Ying Chuan Feng berkata bahwa Su Siro sudah mati, jadi dia pasti sudah mati. Tapi anak ini memberitahu Siang Yan bahwa Su Siro pergi sendiri. Hal ini bertentangan, sehingga mereka semakin mempercayai Ying Chuan Feng. Dalam hal ini, anak ini berbohong. Mungkin ada kesalahpahaman di sini, tapi tidak mungkin menjelaskannya dengan jelas di sini. Keponakan muda Siang Yan, dan juga Tuan, tolong ikuti saya ke Aula Disiplin. Jika kalian berdua tidak bersalah, Aula Disiplin tentu saja tidak akan melakukannya. Memfitnahmu. Hua Congguang tersenyum. Jika itu masalahnya, maka kakak senior Hua juga menjadi tersangka. Mungkin dia dan Susir tidak membagi rampasan secara merata dan diam-diam menggunakan beberapa metode untuk menyakiti Susir. Siang Yan berkata dengan dingin. Adik junior Siang Yan, jangan bicara omong kosong. Kemarahan melonjak di mata Hua Longjun. Betapa meriahnya. Hua Congguang, kamu datang ke wilayahku untuk membawa muridku ke balai penegakan hukum. Apakah kamu bertanya padaku? Sebuah suara keras terdengar dari luar pintu. Kemudian, sebuah bola meluncur masuk. Setelah diperiksa lebih dekat, itu bukanlah sebuah bola, melainkan makhluk yang sangat gemuk yang memancarkan aura Dewa Surgawi. Dia tampak berusia tiga puluhan atau empat puluhan, dan dia tersenyum. Menguasai. Siang Yan membungkuh hormat. Su Duocun, ini perintah dari tetua gila Eagle Pass. Kenapa aku harus bertanya padamu? Ekspresi rasa jijik melintas di mata Hua Congguang. Dia diam-diam menjauhkan diri dari si gendut dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Siang Yan sebenarnya sangat gemuk, ningki melirik Su Duocun dengan ekspresi aneh. Tetapi di dalam hatinya, dia diam-diam menghitung. Karena Eagle Pass dapat mengetahui bahwa Susir telah mati, maka akibat terburuk dari pergi ke balai penegakan hukum kali ini adalah ditekan oleh Sekte Pil Sungai Batu. Namun, jika dia mengungkapkan identitasnya, Sekte Pil Sungai Batu tidak akan berani melakukan apapun terhadap Dewa. Putra angkat dari murid Sekte Jun. Selain itu, dia memiliki Sekte Suan Jian sebagai pendukungnya. Namun, dengan cara ini, orang-orang yang tidak sanggup berpisah dengan palu emas ungu gunung dan sungai akan menjadi seperti hiu yang mencium bau darah dan akan mengikuti dari belakang. Aku harus menyianyikan jimat nafas penyutai lainnya. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Kali ini, dia menyamar karena dia tidak ingin menggunakan terlalu banyak jimat nafas penyutai. Lagipula, salah satunya berharga 3 juta kristal pembunuh naga. Dengan kekayaan Ningki saat ini, dia hanya bisa membeli 5 atau 6 lagi sebelum dia mulai kehabisan uang. Jika kamu ingin membawa muridku ke sana, kamu harus bertanya padaku. Bagaimana kalau begini, aku akan pergi bersamamu ke Balai Penegakan Hukum? Zhu Duocun melirik Ningki dengan matanya yang sebesar kacang, lalu berkata pada Hua Chongguang sambil nyengir. Kalau begitu ayo pergi bersama. Hua Chongguang memandang Zhu Duocun dengan jijik dan menganggup tidak sabar. Balai Penegakan Hukum Sekte Stoney River Pill. Penatua Chuan Feng, saya membawanya ke sini. Hua Chongguang menangkupkan tangannya ke arah Lang Chuan Feng yang duduk di tengah dan berkata. Tatapan Elang Chuan Feng mula-mula menyapu Ningki, lalu Xiang Yan, dan akhirnya tertuju pada Zhu Duocun. Dia mengerutkan kening dan berkata, Zhu Duocun, apa yang kamu lakukan di sini? Penatua Chuan Feng, Xiang Yan adalah murid langsungku. Jika sesuatu terjadi padanya, sebagai gurunya, tentu saja aku tidak bisa mengabaikannya. Zhu Duocun berkata sambil nyengir. Duduklah di samping. Elang Chuan Feng melambaikan tangannya. Terima kasih, tetua Chuan Feng, karena telah memberiku tempat duduk. Zhu Duocun terkekeh dan berguling ke samping untuk duduk. Seketika, kursi yang didudukinya mengeluarkan suara berderit. Ketika semua orang di aula melihat ini, jejak rasa jijik muncul di mata mereka sekali lagi. Tidak peduli dimanapun itu, apakah itu alam fana atau alam abadi, orang gemuk seperti Zhu Duocun akan selalu dipandang berbeda oleh orang lain. Karena kamu di sini, ceritakan pada kami apa yang terjadi. Mengapa Susilu muncul di ruang bawah tanah? Siapa di antara kalian yang akan memberi tahu kami? Elang Chuan Feng berkata dengan acuh tak acuh, tatapannya tertuju pada Ningki. Pena Tua Chuan Feng, Pena Tua Su adalah dewa surgawi awal. Baik saya atau dia, tidak ada di antara kita yang dapat menyakiti Pena Tua Su. Kata Siang Yan. Itu benar, itu benar. Kata-kata muridku masuk akal. Bandit Tua Susilu itu mungkin tidak bisa mengalahkanku, tapi dia masih seorang dewa surga awal. Bagaimana mungkin muridku dan utusan ini ada hubungannya dengan kematian Susilu? Saya harap Pena Tua Chuan Feng dapat memahami hal ini. Zhu Duocun menyelah. Selain Hua Chongguang, yang lain agak yakin dengan kata-kata Siang Yan dan Su Duocun. Mereka juga tidak mengira Ningki bisa membunuh Susilu. Manusia abadi belaka. Bagaimana mungkin? Jika orang ini hanyalah manusia abadi tingkat puncak, mengapa dia memiliki 500 ribu pil spiritual bumi tahap 2 kelas atas? Bahkan di sekte pil sungai batu kami, hanya ada sedikit orang yang dapat memurnikan pil spiritual bumi bermutu tinggi. Hua Chongguang tiba-tiba berkata. Mungkinkah dia menggunakan racun setan kuno untuk menyakiti Tetua Su? Itu benar. Kudengar dia ingin menukar pil spiritual bumi dengan racun iblis kuno. Hua Longjun tiba-tiba berkata. Dia merasa telah menemukan kebenaran. Di mana kamu mendapatkan pil spiritual bumi? Langquan Feng tiba-tiba berkata. Saya kenal semua orang di Yingzhou yang bisa menyempurnakan pil spiritual bumi tahap 2 kelas atas, tapi saya tidak ingat mereka memiliki pengikut seperti Anda. 2382 Elder, ada yang salah dengan perkataanmu. Ningki memandang Yingquan Feng dan tiba-tiba tersenyum. Kesunyian. Ini adalah Tetua Abadi Emas, jangan bicara omong kosong, jika tidak, bahkan Tuanku tidak akan bisa melindungimu hari ini. Mata Xiangyan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia mengirimkan suaranya ke Ningki. Ekspresi Hua Chongguang dan yang lainnya berubah. Senyuman di wajah Zhu Duocun berangsur-angsur menghilang saat dia menatap Ningki dengan kaget. Meskipun anak ini hanyalah manusia abadi yang sempurna, dia tidak merendahkan atau sombong di depan Dewa Emas awal seperti Penatu Wacuan Feng. Apakah semua murid sekte pedang mistik begitu sombong? Zhu Duocun berpikir dalam hati. Xiangyan sudah memberitahunya tentang latar belakang Ningki, tetapi Xiangyan sendiri tidak mengetahui identitas asli Ningki dan hanya mengetahui bahwa dia adalah bawahan Ying Zhengxuan. Berani sekali kamu. Beraninya kamu bersikap kasar kepada Penatu Wacuan Feng. Ekspresi Hua Longjun berubah saat dia tiba-tiba melemparkan telapak tangannya ke arah Ningki. Ningki tersenyum tipis dan tidak melakukan apapun. Saat ini, Ying Chuan Feng dengan ringan melambaikan tangannya dan Hua Longjun mundur beberapa langkah. Dia memandang Ying Chuan Feng dengan kaget, tidak tahu mengapa dia menghentikannya untuk memberi pelajaran pada Ningki. Katakan padaku, apa yang salah aku katakan tadi? Ying Chuan Feng tersenyum. Tetua ini mengatakan bahwa dia mengenal semua orang yang bisa memurnikan pil spiritual bumi kelas 2 di Yingsu. Saya pikir dia mengatakan sesuatu yang salah. Ningki tersenyum. Mengapa? Mata Ying Chuan Feng bergerak sedikit. Karena kamu tidak mengenalku. Ningki tersenyum. Apa yang orang ini bicarakan? Mata Xiangyan dipenuhi kebingungan. Hua Chongguang, Zhu Duocun, dan yang lainnya tanpa sadar saling memandang. Mereka mendengar sedikit makna yang tidak biasa dalam kata-kata Ningki. Bodoh. Anda hanyalah manusia abadi yang sempurna. Mengapa penatua Chuan Feng mengenali Anda? Hua Longjun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Diam. Hua Chongguang memelototi Hua Longjun. Hua Longjun sedikit terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kamu bilang aku tidak mengenalmu. Mungkinkah pil spiritual bumi kelas 2 puncak itu berasal darimu? Wajah Ying Chuan Feng berubah serius. Elder Chuan Feng, Anda salah paham. Sebenarnya, pil ini dibawa oleh Ying Zheng Chuan dari Moon Leking Peak dari Sekte Pedang Mistik. Xiangyan mau tidak mau menyelah. Pada saat yang sama, dia melirik Ningki dengan tatapan peringatan, menunjukkan bahwa dia tidak boleh berbicara lagi, jangan sampai situasi hari ini menjadi semakin sulit untuk diselamatkan. Apakah anak ini benar-benar dari puncak bulan hilang di Sekte Suanjian? Beberapa tahun yang lalu, ketika Ying Zizai tiba-tiba kembali ke Sekte Suanjian, sudah ada rumor di dunia luar yang mengatakan bahwa Ying Zizai telah menjadi murid Raja Abadi Kaisar Putih, dan mengikuti Raja Abadi Kaisar Putih untuk bertarung di mana-mana. Akibatnya, Sekte Suanjian secara alami menjadi pusat perhatian. Itu adalah eksistensi yang tidak ingin diprovokasi oleh siapapun, terutama puncak bulan hilang. Saya ingin dia menjawab, bukan Anda. Zhu Duocun, jika murid Anda menyela lagi, saya akan mendisiplinkan mereka untuk Anda. Sedikit ketidaksabaran muncul di mata Chuan Feng. Siang Yan terlonjak ketakutan dan segera menutup mulutnya. Zhu Duocun tersenyum malu-malu dan setuju. Benar, pil spiritual bumi tingkat dua ini memang telah saya sempurnakan. Ningki tersenyum tipis. Dia berhasil. Siang Yan memandang Ningki dengan tidak percaya. Beberapa waktu yang lalu, gadis itu, Zenzuan, memang datang ke Sekte Pil Sungai Batu beberapa kali untuk menukar banyak pil spiritual bumi. Dia juga menggunakan pil spiritual bumi tingkat dua, dan semua pil ini dibuat olehmu. Ying Chuan Feng tersenyum, dan saat dia berbicara, matanya secara tidak sengaja menatap ke arah Siang Yan dan Zhu Duocun. Jadi penatua Chuan Feng sudah mengetahui hal ini, Siang Yan terkejut, dan tanpa sadar menatap Zhu Duocun, karena Zhu Duocun secara khusus telah memerintahkannya untuk tidak membocorkan masalah ini. Adapun alasannya, Siang Yan secara alami tahu bahwa Zhu Duocun ingin memegang erat tali Ying Zheng Xuan di tangannya. Kalau tidak, jika orang lain mengetahuinya, mereka pasti akan melakukan sesuatu. Bagaimanapun juga, meskipun ramuan roh untuk pil spiritual bumi jarang, namun tidak terlalu sulit untuk mendapatkannya. Adapun pil spiritual bumi tingkat dua, mereka dianggap sebagai barang yang sangat langka, dan bahkan di Sekte Pil Sungai Batu, mereka tidak mengumpulkan banyak. Zhu Duocun memasang senyum mengejek di wajahnya. Saat ini, dia merasa tidak seharusnya berbicara. Itu benar. Ningqi mengangguk sambil tersenyum tipis. Apakah kamu juga membunuh Su Siro? Ying Chuan Feng tersenyum. Itu benar. Sudut mulut Ningqi terangkat. Pertanyaan tiba-tiba Ying Chuan Feng membuat semua orang terkejut, tapi yang lebih mengejutkan mereka adalah Ningqi benar-benar mengakui bahwa dia membunuh Su Si. Bagaimana mungkin, dia hanyalah lingkaran penuh abadi duniawi, bagaimana dia bisa membunuh Penatu Wasu? Hua Longjun tidak mempercayainya, dan dia menatap Ningqi dengan tatapan kosong. Hua Chongguang dan tetua surga abadi lainnya saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Mereka memandang Ningqi dan Ying Chuan Feng. Su Si benar-benar mati di tangannya. Siang yang tercengang, melihat pria parubaya dengan kulit pucat ini. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak dapat melihat bahwa orang ini memiliki sarana untuk membunuh surga abadi yang abadi. Kamu seharusnya menjadi murid terkenal dari sekte Suanjian dalam beberapa tahun terakhir, Ningbaixuan. Saat itu, kamu memperoleh dua artefak dao tingkat rendah di alam rahasia abadi kuno, dan kemudian kamu membunuh jalanmu ke keluarga Yuan dari Tai Sui Len sendiri, membunuh lebih dari seribu keturunan langsung keluarga Yuan, termasuk leluhur keluarga Yuan yang berada di tahap keabadian surga sempurna. Ying Chuan Feng memandang Ningqi dengan senyum tipis. Dia adalah Ningbaixuan. Kerumunan itu tersentak. Bahkan para tetua di alam abadi surga seperti Hua Chongguang terkejut, karena nama Ningbaixuan cukup terkenal di benua Ying Su. Manusia abadi lingkaran penuh dengan dua artefak dao tingkat rendah. Manusia abadi yang sempurna yang telah membunuh lebih dari seribu anggota garis keturunan langsung keluarga Yuan dan hampir memusnahkan keluarga Yuan. Manusia abadi yang sempurna yang diadopsi oleh murid raja abadi, Ying Zizai. Untuk waktu yang sangat lama, ketika makhluk abadi di benua Ying melihat manusia abadi yang sempurna, mereka akan dengan hati-hati memeriksa apakah pihak lain adalah murid Sekte Suanjian, Ningbaixuan, karena mereka takut mereka akan dihancurkan. Kematian karena palu. Selain itu, ada juga orang yang menggali perbuatan Ningqi di Sekte Suanjian. Dengan budidaya dewa duniawi, dia menekan murid penerus dengan tangan kosong, dan bahkan murid penerus pavilion guntur merah provinsi Fenglin, Fenglin Suan Duang, kalah darinya. Kekuatannya cukup untuk menaungi banyak orang yang mengaku jenius. Kamu adalah Ningbaixuan. Siang Yan memandang Ningqi dengan tidak percaya. Sebelumnya, ketika dia bertemu Ying Zheng Suan, dia sesekali bertanya tentang Ningqi. Dia tidak menyangka akan melihatnya dengan matanya sendiri, tapi... Siang Yan sedikit kecewa. Jadi Ningbaixuan adalah seorang pria parubaya dengan kulit pucat. Perbedaan dalam imajinasinya sangat besar. Kakak senior Siang Yan, karena terlalu banyak orang yang tidak menyukaiku, aku menyembunyikan identitasku sebelumnya. Jangan salahkan aku. Ningqi tersenyum tipis, dan penampilannya berubah. Ketika dia melihatnya lagi, dia sama sekali tidak terlihat seperti pria parubaya. Sebaliknya, dia tampak seperti Tuan Muda Tampan berusia 18 atau 19 tahun. 2383 Anak ini benar-benar Ningbaixuan. Hua Longjun memandang Ningqi dengan ketakutan. Jika dia tetap bersama Susiro alih-alih menjaga pintu luar ruang bawah tanah, dia mungkin... ...dibunuh oleh orang ini, bukan. Mengingat kekuatan pihak lain, terlepas dari apakah dia menggunakan artefak dao atau tidak, dia akan bisa membunuhnya. Susiro mungkin bajingan, tapi dia masih seorang penatua diaken dari Sekte Pil Sungai Batu. Jika tersiar kabar bahwa dia dibunuh olehmu begitu saja, itu akan merusak reputasi Sekte Pil Sungai Batu. Ying Chuan Feng tersenyum pada Ningqi. Tetua, apa yang bisa saya bantu? Ningqi memandang Ying Chuan Feng dan bertanya. Bagaimana kalau begini, ada tiga ahli agung dao pil yang datang ke Sekte Pil Sungai Batuku untuk bertanding. Ada total tiga pertandingan, dan Sekte Pil Sungai Batuku sudah kalah dalam satu pertandingan. Mengapa kamu tidak mewakili batuku? Refer pil Sek di pertandingan berikutnya dan sempurnakan pil spiritual bumi tingkat dua kelas atas anda. Jika anda menang, kami akan melupakannya. Ying Chuan Feng tersenyum. Penatua Chuan Feng bermaksud membiarkan anak ini berkelahi. Hua Chongguang dan yang lainnya saling memandang, dan sedikit keterkejutan melintas di mata mereka. Dalam hal alkimia, tidak satupun dari mereka merasa lebih lemah dari Ningqi. Meskipun Ningqi bisa menyempurnakan pil spiritual bumi tingkat dua kelas atas, yang berarti keterampilan alkimianya telah mencapai puncak, namun tingkat pengolahannya masih terbatas. Dia mungkin bahkan tidak bisa menyempurnakan pil level 3 atau level 4. Bagaimana dia bisa menang melawan tiga Grandmaster Dao Pil hanya dengan pil spiritual bumi level 2. Penatua Chuan Feng. Hua Chongguang dan yang lainnya menyampaikan kekhawatiran mereka kepada Ying Chuan Feng. Mereka takut Ying Chuan Feng akan kalah di pertandingan kedua karena ingin melihat kemampuan Ningqi. Saya secara alami punya cara untuk membiarkan mereka bersaing dalam pil spiritual bumi. Ying Chuan Feng melirik Hua Chongguang dan yang lainnya. Hua Chongguang dan yang lainnya segera menutup mulut. Biarkan aku bertarung. Itu bukan hal yang mustahil. Saya datang ke sini untuk menukar racun setan kuno. Saya ingin tahu apakah Penatua Chuan Feng dapat membantu saya. Ningqi bertanya. Itu hanya racun iblis kuno belaka. Katakan padaku, berapa botol yang ingin kamu tukarkan. Ying Chuan Feng tersenyum. 1,5 juta botol, 500 ribu pil spiritual bumi tingkat 2 kelas atas. Kata Ningqi. Siang Yan melirik Ningqi dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tadinya mereka menukar 500 ribu dengan 1 juta, namun sekarang menjadi 500 ribu dengan 1,5 juta. Meski begitu, itu masih merupakan tawaran yang bagus untuk sekte pil sungai batu. Bagaimanapun, sejumlah besar pil roh bumi dikonsumsi setiap tahun, namun racun iblis kuno tidak dapat dikonsumsi dalam setahun. Beberapa botol. Zhu Duocun, pergi dan ambil semua racun iblis kuno dari sekte kita. Chuan Feng tertawa dan berkata pada Zhu Duocun. Melihat ini, Zhu Duocun berdiri dan pergi. Dia awalnya berencana menghasilkan banyak uang dari bisnis ini, tetapi sekarang, dia bahkan tidak bisa memikirkannya. Tidak lama kemudian, Zhu Duocun kembali ke aolah utama. Hua Chongguang dan yang lainnya menyaksikan Ningki dan Zhu Duocun menyerahkan racun iblis kuno. Anak ini benar-benar memiliki begitu banyak pil spiritual bumi tingkat 2 kelas atas. Sudah berapa tahun, dia menabung. Sebuah pertanyaan muncul di Hua Chongguang dan yang lainnya. Setelah Chuan Feng melihat pil spiritual bumi, dia mengambil beberapa dan menelannya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum puas dan berkata, Adik Ning, jika kamu bisa mempertahankan tingkat keterampilan ini dalam kompetisi ini, ketiga Grandmaster Alkimia tidak akan mampu bersaing denganmu dalam hal pil spiritual bumi. Penatua Chuan Feng, kapan kompetisi akan dimulai? Ningki tersenyum. Masih ada satu bulan lagi. Di bulan ini, izinkan Xiang Yan membawamu berkeliling di sekte pil sungai batu. Chuan Feng tersenyum tipis. Murid, di mana anak itu? Dia sedang mengasingkan diri. Xiang Yan berkata dengan ekspresi aneh. Ningki tampaknya tidak tertarik pada sekte pil sungai batu. Saat dia kembali ke guanya, dia mengasingkan diri. Oh, aku ingin berdebat dengan anak ini dalam hal pil spiritual bumi. Sepertinya aku harus menunggu sampai kompetisi selesai. Zhu Duwocun pergi dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Bagaimana mungkin Xiang Yan tidak mengetahui apa yang dipikirkan tuannya? Dia ingin melihat bagaimana Ningki bisa menyempurnakan pil spiritual bumi tingkat 2 kelas atas dan diam-diam belajar darinya. Tempat pelatihan budidaya terbaik. Sebulan di dunia luar setara dengan 30 tahun di tempat latihan. Ningki tidak akan menyanyiakan waktu ini. Dia terus menyerap racun iblis kuno yang dia peroleh dari sekte pil sungai batu. Kemacetan di alam iblis manusia tingkat menengah mulai mengendur. Seiring berlalunya waktu, 1,5 juta botol racun iblis kuno menurun dengan cepat. Setelah 25 tahun, demoniki di tubuh Ningki melonjak seperti gelombang. Segera, demoniki yang hitam pekat menyelimuti seluruh tubuh Ningki. Seolah-olah demoniki memiliki pikirannya sendiri, tumbuh semakin besar dan semakin kecil. Hal ini berlangsung selama sekitar 1 tahun. Tiba-tiba, suatu hari, demoniki memasuki tubuh Ningki. Semua ki iblis memasuki tubuh Ningki. Ningki perlahan membuka matanya, dan aura jahat di wajahnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil maju ke alam iblis manusia tahap akhir. Setelah menyerap 1,5 juta botol racun iblis kuno, Ningki berhasil menembus kemacetan alam iblis manusia tahap menengah dan maju ke alam iblis manusia tahap akhir. Demoniki di tubuhnya tidak lagi ditekan oleh Immortal Ki. Namun, masih ada kesenjangan besar antara demoniki dan Immortal Ki. Pada saat ini, semua demoniki terkandung dalam sel Ningki, terus-menerus memurnikan tubuhnya. Semakin jauh saya melangkah, semakin sulit untuk mengembangkan seni gajah naga yang mengurung dan sembilan gerbang tersembunyi dalam. Mungkin hanya ketika saya mencapai kesempurnaan agung dari alam iblis manusia atau bahkan alam iblis bumi barulah seni gajah naga yang membatasi dapat dengan lancar menerobos ke langit berlapis ke-dua belas dan membuka ke-delapan dari sembilan gerbang tersembunyi dalam. Pada saat itu, selain peningkatan kekuatan yang dibawa oleh terobosan, keterampilan naga gajah pengurungan, sembilan gerbang tersembunyi dalam, dan palu emas umu gunung dan sungai, kekuatanku. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Pada saat itu, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Seolah-olah dia terlahir kembali. Pada saat itu, dia seharusnya bisa bertarung melawan Celestial Imortal tanpa bantuan senjata Dao. Jika dia menggunakan senjata Dao, bahkan mungkin Dewa Emas tahap awal tidak akan mampu menekannya dengan mudah. Hanya ketika dia mencapai alam ini dia akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri di dunia abadi. Selama beberapa tahun berikutnya, Ningki menghabiskan waktunya untuk mengkonsolidasikan batas yang baru saja dia lewati. Meskipun dia belum membuat terobosan dalam seni pengurungan naga gajah dan sembilan gerbang tersembunyi batin, setiap batasan kecil yang telah dia lewati dari alam manusia iblis awal hingga alam manusia iblis akhir saat ini telah sangat meningkatkan kekuatan fisiknya. Di mata orang lain, meskipun dia masih dalam kesempurnaan agung alam abadi manusia, dia akan mampu menekan Feng Lin dan Suan Guang hanya dengan satu pukulan. Sudah hampir waktunya. Ningki bergerak dan muncul kembali di gua tempat tinggal Siang Yan. Saat dia membuka pintu, Siang Yan sepertinya sudah lama menunggu di depan pintu. Ning, kakak senior Ning, putaran kedua kompetisi akan segera dimulai. Penatua Cuan Feng memintaku untuk mengantarmu ke sana. Siang Yan berkata dengan suara rendah. 2384. Sekte Pil Sungai Batu. Altar Pertarungan Alkimia. Ini adalah tempat di mana Sekte Pil Sungai Batu berkompetisi dalam bidang alkimia. Sama seperti bagaimana para murid Sekte Pedang Mistik berkompetisi dalam ilmu pedang, para tetua dan murid dari Sekte Pil Sungai Batu pada dasarnya tidak berkompetisi dalam pertarungan. Sebaliknya, mereka berkompetisi dalam alkimia. Itulah mengapa ada Altar Pertarungan Alkimia yang telah diwariskan dari masa lalu hingga sekarang. Jika seorang alkemis dari dunia luar datang, mereka juga akan mengatur agar kompetisi diadakan di Altar Pertarungan Alkimia. Di sekitar Altar Pertarungan Alkimia ada kerumunan penonton yang padat. Saat ini, ratusan ribu penonton semuanya terisi. Selain murid dari Sekte Pil Sungai Batu, ada juga beberapa Sekte Alkimia yang lebih lemah dari Sekte Pil Sungai Batu. Sekte-Sekte ini adalah Sekte bawahan dari Sekte Pil Sungai Batu. Ketika mereka mengetahui bahwa tiga Grandmaster Alkimia datang untuk berkompetisi, mereka semua mengirimkannya. Beberapa tetua membawa sekelompok murid untuk menonton kompetisi. Elder Chuan Feng, kami sudah berjanji kepadamu bahwa putaran kedua akan menjadi Pil Roh Bumi kelas 2. Mengapa Sang Alkemis belum tiba setelah sekian lama? Di Altar Pertarungan Alkimia, ada tiga Dewa Emas yang mengenakan pakaian berbeda tetapi dengan aura yang sangat mirip. Mereka memandang Chuan Feng dengan senyum tipis. Mereka bertiga adalah Alchemy Grandmaster yang cukup terkenal di Ying Su. Di Ying Su, atau bahkan di seluruh planet leluhur, hanya mereka yang berhasil memurnikan pelet obat kelas 5 yang bisa mendapatkan gelar Grandmaster, dan hanya ada dua Grandmaster seperti itu di Sekte Alkimia Sungai Batu. Salah satunya adalah Master Sekte Alkimia Sungai Batu, dan yang lainnya adalah Elang Chuan Feng. Di babak pertama, Chuan Feng kalah dari Situki, salah satu dari tiga Grandmaster. Situki dan dua lainnya awalnya lebih lemah dari Chuan Feng dalam Alkimia, tetapi untuk beberapa alasan, Alkimia Situki meningkat pesat kali ini. Saat keduanya bersaing untuk menyempurnakan pil pengubah tulang tingkat 4, Situki menyelesaikannya dua jam lebih cepat dari Chuan Feng. Namun, Situki berhasil menyelesaikan pilnya dua jam lebih awal dari Crazy Eagle, dan dia berhasil menyelesaikan satu pil lebih banyak dari Crazy Eagle. Sebab, Crazy Eagle berhasil dikalahkan di babak pertama. Saudara Bai Yuan, dia akan segera datang. Tidak perlu terburu-buru. Chuan Feng tersenyum. Haha, aku hanya penasaran. Sektemu yang terhormat tidak pernah memiliki persyaratan khusus untuk penyempurnaan pil roh bumi. Mungkinkah kamu telah merekrut seorang alkemis jenius, dan pencapaiannya dalam pil roh bumi lebih tinggi dariku? Bai Yuan berkata sambil tersenyum tipis. Saya ingat dahulu kala, saudara Bai Yuan mengandalkan pemurnian pil spiritual bumi tingkat dua kelas atas untuk menjadi terkenal di yingsu, bukan? Grandmaster alkimia lainnya, Nidong Yun, menyeringai dan melirik Bai Yuan. Itu semua sudah berlalu, tidak ada gunanya disebutkan. Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya menyempurnakan pil obat tingkat dua seperti ini. Bai Yuan tersenyum rendah hati. Para murid dan murid besar Bai Yuan termasuk di antara para penonton. Mereka semua tersenyum dan memandang murid-murid sekte pil sungai batu dengan jijik. Ketika murid-murid sekte pil sungai batu melihat rasa jijik di mata mereka, mereka menjadi sangat marah. Ini bukan pertama kalinya Bai Yuan dan dua orang lainnya datang ke sekte pil sungai batu untuk berdebat dengan Chuan Feng. Namun, setiap kali mereka datang, mereka akan menunjukkan wajah rendah hati dan kalah dari Chuan Feng. Namun kali ini, si Tuki memenangkan pertandingan pertama. Hal ini membuat para murid sekte pil sungai batu cukup terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Chuan Feng akan kalah dari si Tuki. Meskipun pil yang disulingnya mungkin bukan bidang keahlian Chuan Feng, kerugian tetaplah kerugian. Bagi sekte pil sungai batu, ini adalah masalah yang sangat memalukan. Itulah sebabnya ketika Ningki pertama kali tiba di sekte pil sungai batu, ada orang yang memblokir pintu masuk sekte tersebut, tidak mengizinkan orang-orang yang ingin menjadikannya sebagai guru mereka untuk masuk dan menyaksikan pertarungan alkimia. Elder Chuan Feng, elder mana yang akan Anda kirim untuk berdebat dengan Grandmaster Bai Yuan? Sepertinya tidak ada penatua yang pandai memurnikan pil roh bumi di sekte kita. Apakah penatua Chuan Feng mencoba menyelamatkan wajah sekte pil sungai batu kita? Apakah dia akan mengirim seseorang secara acak untuk berdebat dengan Grandmaster Bai Yuan? Lebih baik tidak membicarakan hal ini. Dia di sini. Sudut mulut Chuan Feng tiba-tiba terangkat. Dia melihat kekejauhan. Siang Yan membawa Ningki ke udara dan mendarat dengan kokoh di altar pertempuran alkimia. Selain Hua Chongguang dan tetua lain yang sudah mengetahui hal ini, tetua dan murid lain dari sekte alkimia sungai batu memandang Siang Yan dengan heran dan kemudian ke Zhu Duocun dengan ekspresi aneh. Mungkinkah Chuan Feng ingin murid pribadi Zhu Duocun, Siang Yan, berdebat dengan Bai Yuan? Penatua Chuan Feng, saya membawanya ke sini. Siang Yan membungkuh hormat. Mem, kamu boleh pergi. Chuan Feng tersenyum dan melambaikan tangannya. Kakak senior Ning, kamu bisa melakukannya. Siang Yan melirik Ningki, lalu mundur ke samping dan berdiri di belakang Su Duocun. Saat itulah semua orang bereaksi. Orang yang ingin berdebat dengan Grandmaster Bai Yuan adalah seseorang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dia adalah murid dari sekte pil sungai batu kita. Saya rasa saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah dia murid pribadi baru Penatua Chuan Feng? Dilihat dari auranya, dia hanya berada di lingkaran besar alam abadi manusia. Seberapa kuat dia dalam alkimia? Tatapan si Tuki, Bai Yuan, dan Ni Dong Yun tertuju pada Ningki. Bai Yuan sedikit mengernyit, menunjuk ke arah Ningki, dan bertanya kepada elang Chuan Feng, Penatua Chuan Feng, apakah ini alkemis yang kamu bicarakan? Tepat. Elang Chuan Feng tersenyum tipis. Konyol. Ada sedikit kemarahan di mata Bai Yuan. Saya adalah Dewa Emas dan salah satu dari delapan Grandmaster Alkimia di Ying Su. Anda ingin saya bersaing dengan orang ini di alam manusia abadi yang sempurna dalam teknik alkimia. Ying Chuan, apakah karena sekte pil sungai batumu takut kalah dari kami bertiga? Itukah sebabnya kamu melakukan ini? Terjadi keheningan sesaat, banyak orang di sekte Stoney River Elixir merasa malu dan marah. Mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Bai Yuan, tetapi setelah memikirkannya, tampaknya inilah satu-satunya cara untuk melindungi reputasi sekte ramuan sungai batu. Jika Ying Chuan Feng dikalahkan oleh mereka bertiga sebanyak tiga kali, sekte ramuan sungai batu, sebagai tempat perlindungan alkimia terbaik di Provinsi Ying Su, akan dihancurkan. Apakah ini akan menjadi lelucon? Dao alkimia tidak bergantung pada kultivasi seseorang, namun keterampilan alkimia dan pemahaman dao alkimia seseorang. Adik Ming ini kebetulan memiliki pemahaman yang mendalam tentang pil roh bumi. Jika saudara Bai Yuan berpikir bahwa kultivasinya tidak cukup untuk duduk bersamamu dan memurnikan pil, lupakan saja. Aku pribadi yang akan bersaing denganmu. Terus, Ying Chuan Feng tersenyum tipis. Bai Yuan sedikit terkejut, dia ingin mengatakan sesuatu, tapi situ Qi dan Nidong Yun saling memandang dan sedikit menggerakkan bibir mereka. Telinga Bai Yuan bergerak-gerak, lalu dia menatap Ning Qi dengan sedikit ejekan di matanya. Dia berkata kepada Ying Chuan Feng, jika itu masalahnya, biarkan aku melihat seberapa tinggi pencapaian anak ini dalam pil roh bumi. Tuan, apakah menurut Anda kakak senior Ning bisa menang? Mata Xiang Yan menunjukkan sedikit kekhawatiran. Ketika Bai Yuan masih menjadi seorang erd imortal, dia membuat 10 kuali berisi pil roh bumi secara berturut-turut. Setiap kuali berisi 7 pil roh bumi dan setiap pil roh bumi adalah pil roh bumi tingkat tertinggi kedua. Sekarang dia adalah seorang dewa emas, dia harusnya lebih mahir, kecuali Ning Baixuan telah berlatih alkimia sejak dia masih dalam kandungan ibunya, dia tidak bisa menang. 2385 Setelah mendengar evaluasi Zhu Duocun terhadap Bai Yuan, wajah Xiang Yan berubah muram. 10 kuali pil berturut-turut dengan 7 pil spiritual bumi di setiap kuali dan setiap pil spiritual bumi adalah pil tingkat dua tingkat tertinggi. Teknik alkimia seperti itu mungkin luar biasa. Setidaknya, di Ying Su, seseorang dapat melakukannya dengan pil spiritual bumi. Mungkin tidak ada alkemis lain yang mencapai level ini. Bahkan sekte pil sungai batu, yang diklaim sebagai tanah suci alkimia, tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang pil roh bumi. Pengalaman Bai Yuan tidak hanya diketahui oleh Zhu Duocun, tetapi juga oleh para tetua di sekte pil sungai batu. Beberapa murid dalam dan luar yang tertarik dengan Jiang Hu juga mengetahui pengalaman Bai Yuan ketika dia masih muda dari berbagai rumor. Dalam sekejap, satu orang menyebar menjadi 10, dan 10 menjadi 100. Hampir semua orang tahu bahwa Bai Yuan memiliki pencapaian tingkat tinggi dalam pil spiritual bumi. Elder Chuan Feng jelas tahu bahwa Grandmaster Bai Yuan adalah yang terbaik dalam memurnikan pil spiritual bumi, namun dia masih ingin anak ini bersaing dengannya. Mungkinkah teknik pemurnian pil spiritual bumi anak ini tidak lebih lemah dari milik Bai Yuan? Apa latar belakangnya? Aneh. Ningki tidak lagi memiliki wajah pucat. Banyak murid sekte ramuan sungai batu yang telah melihat wajahnya di basis data manusia secara alami tidak dapat mengenalinya sekarang. Mereka memutar otak, diam-diam menebak identitas dan asal usul Ningki, membandingkan penampilan Ningki dengan wajah di benak mereka satu persatu. Pada akhirnya, mereka masih belum bisa mengambil kesimpulan. Aku tahu apa yang dimaksud oleh tetua Chuan Feng. Anak ini hanya berada di alam manusia abadi yang sempurna. Jika dia benar-benar ahli dalam menyempurnakan pil spiritual bumi, dia tidak perlu mengalahkan Bai Yuan saat ini. Jika dia kalah, itu tidak akan memalukan, dan tidak ada yang akan mengatakan bahwa sekte ramuan sungai batu menemukan orang sembarangan untuk bersaing. Tiga Grandmaster. Mata Hua Congguang tiba-tiba berkedip saat dia mengetahui niat Ying Chuan Feng. Bagaimana kamu ingin berkompetisi? Bai Yuan memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh tanpa ada niat menanyakan namanya. Jelas, dia berpikir bahwa Ningki tidak memenuhi syarat untuk memberi tahu namanya. Kecepatan, jumlah pil, dan kadar. Ningki berkata dengan tenang. Oh. Bai Yuan mengangkat alisnya. Sikap Ningki membuatnya merasa sedikit aneh. Berapa kuali? Apapun. Ningki berkata dengan tenang. Anak ini sombong. Para murid yang dibawa Bai Yuan mengungkapkan sedikit kemarahan di mata mereka saat mereka menatap Ningki. Jika ini bukan wilayah sekte pil sungai batu, mereka mungkin sudah membantu Bai Yuan memberi pelajaran pada Ningki. Menghadapi keberadaan seperti guru mereka, meskipun mereka tidak gemetar ketakutan, setidaknya mereka harus bersikap hormat, bukan. Tapi mereka tidak melihat sedikitpun rasa hormat dari Ningki. Sebaliknya, itu semacam ketidakpedulian. Crazy Eagle Chuan adalah rubah tua yang licik. Dia tidak akan begitu saja mengirimkan muridnya, kan? Anak ini memang agak aneh. Ni Dongyun mentransmisikan suaranya dengan acuh-ta'acuh. Si Tuki mengangguk, kekuatan spiritualnya terus-menerus memindai tubuh Ningki. Dia mengira Ningki tidak bisa mendeteksi tindakannya. Baiklah, maka satu kuali sudah cukup. Pil obat tingkat dua tidak berguna bagiku meskipun aku memurnikannya lebih banyak. Bibir Bai Yuan melengkung menyeringai. Karena kalian berdua telah mencapai kesepakatan, harap verifikasi materi rohnya. Elang Chuan Feng terkekeh. Sambil berpikir, seorang murid dari sekte pil sungai batu dengan hormat mengeluarkan dua set pil roh bumi. Bahan rohnya benar. Bai Yuan melihat sekeliling dan berkata dengan tenang. Ningki tersenyum dan mengangguk. Karena materi rohnya benar, kalian berdua boleh mulai. Elang Chuan Feng tersenyum tipis. Begitu suaranya turun, semua orang menahan napas dan memandang Bai Yuan dan Ningki dengan gugup. Bibir Bai Yuan membentuk senyuman tipis. Dengan ketukan ringan di jari rampingnya, sebuah kuali setinggi seseorang muncul di hadapannya. Begitu kuali muncul, aroma aneh memenuhi lubang hidung semua orang. Banyak orang terkejut. Ini menunjukkan bahwa kuali ini ada di tangan Bai Yuan. Kalau tidak, aromanya tidak akan aneh. Mungkinkah kuali ini adalah kuali naga tersembunyi yang legendaris? Kakak senior, apa itu kuali naga tersembunyi? Kuali naga tersembunyi adalah kuali tingkat dao semu yang diperoleh Grandmaster Bai Yuan ketika dia masih berada di surga abadi tingkat menengah. Kuali itu berisi dao besar naga tersembunyi. Dengan menggunakan kuali ini untuk memurnikan pil obat, seseorang akan menjadi dilindungi oleh naga ilahi. Ini akan sangat meningkatkan tingkat keberhasilan, kuantitas, dan kualitas pil obat. Jika Anda beruntung, pil obat tersebut akan diresapi dengan jejak nagaki. Efeknya akan lebih kuat dari pil obat biasa dengan kualitas yang sama. His, Bai Yuan adalah seorang Grandmaster. Jika dia menggunakan kuali ini untuk memurnikan pil obat, maka kompetisi ini Masing-masing dari delapan Grandmaster memiliki kuali tingkat dao semu. Namun secara relatif, kuali naga tersembunyi milik Grandmaster Bai Yuan lebih kuat dari tujuh kuali lainnya. Perubahan yang halus Setelah mengeluarkan kuali naga tersembunyi, Bai Yuan melemparkan materi spiritual ke dalamnya. Telapak tangannya bergerak dengan lembut, dan nyala api abadi muncul dari kuali naga tersembunyi. Perhatian semua orang tertuju pada keterampilan alkimia Bai Yuan yang halus. Entah itu murid-muridnya atau para tetua dan murid dari sekte pil sungai batu, mereka semua mencoba mengorek esensi alkimia dari tangan Bai Yuan. Bahkan Ying Chuan memandang kuali naga tersembunyi dengan sedikit rasa iri di matanya. Sudut mulut Bai Yuan sedikit terangkat. Sudut mulut Bai Yuan sedikit melengkung. Baginya, memurnikan pil roh bumi semudah menuangkan secangkir air. Dengan keterampilan seperti itu, aku takut kakak senior Ning. Siang Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia hendak melihat Ningki ketika dia mendengar suara Ningki di altar. Saya selesai. Apa? Ekspresi Bai Yuan berubah. Karena kalimat ini, dia hampir kehilangan kendali atas api dan menyebabkan kuali pil roh bumi dihilangkan. Namun, dia tetap berpengalaman. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, dia menstabilkan kuali. Lalu, dia mengalihkan sedikit perhatiannya dan melihat ke arah Ningki. Aroma aneh tiba-tiba menyebar ke seluruh area. Itu adalah bau pil roh bumi. Anak ini, dia sudah selesai. Ekspresi Situki dan Nidong Yun juga berubah. Ketika mereka melihat sebelas pil roh bumi kelas dua kelas atas di tangan Ningki, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap dan melihat ke arah Ningki dengan kaget. Beberapa tahun ini, Ningki telah menyempurnakan pil roh bumi yang tak terhitung jumlahnya, dan jumlah pil yang dimurnikannya juga meningkat dari tiga atau empat pil awal menjadi jumlah stabil saat ini lebih dari sepuluh. Dan kali ini, dia bahkan lebih fokus, jadi dia menyempurnakan sebelas pil, dan setiap pil adalah pil kelas dua. Bagaimana ini mungkin? Kapan dia selesai? Aku tidak melihatnya. Aku juga tidak menyadarinya. Aku sedang melihat Grandmaster Bai Yuan. Semua orang terkejut. 2.386 Mustahil Saat Bai Yuan mengendalikan Kuali, dia menatap sebelas pil spiritual bumi kelas dua tertinggi di tangan Ningki dengan tak percaya. Dia punya alasan untuk tidak percaya. Tidak peduli jenis pil apa yang dimurnikan, pasti ada kerugiannya. Itulah sebabnya beberapa orang hanya dapat memurnikan tiga hingga empat pil dengan jumlah materi spiritual yang sama, sementara beberapa orang dapat memurnikan tujuh hingga delapan pil. Yang terakhir telah melatih keterampilan penyempurnaan pil mereka secara ekstrim dan mengendalikan hilangnya materi spiritual seminimal mungkin. Hanya dengan melakukan hal itu seseorang dapat memurnikan begitu banyak pil. Semakin tinggi kualitas pilnya, semakin besar kerugiannya. Seorang master pemurnian pil biasa dapat memurnikan satu hingga dua pil dengan jumlah materi spiritual yang diperlukan untuk satu set pil spiritual bumi. Jika seseorang dapat memurnikan tiga hingga empat pil, ia akan dianggap sebagai master penyempurnaan pil yang hebat. Bai Yuan telah berhasil memurnikan tujuh pil dengan masing-masing kuali, yang masing-masing merupakan pil kelas dua tertinggi. Begitulah cara dia menjadi terkenal di Yingzhou dan menjadi master pemurnian pil yang sedang naik daun. Selangkah demi selangkah, dia menjadi salah satu dari delapan master penyempurnaan pil terbaik di Yingzhou. Meski begitu, dia hanya yakin bahwa dia bisa menyempurnakan sembilan pil spiritual bumi. Jika dia mencoba memurnikan sepuluh pil, dia tidak akan bisa menjamin kualitas pil tersebut. Dia mungkin tidak bisa menyempurnakan semuanya menjadi pil kelas dua tingkat tertinggi. Ini adalah masalah cakar ikan dan beruang. Bagaimana mungkin seorang kultifator alam abadi manusia sempurna memurnikan sebelas pil yang masing-masing pil adalah pil kelas dua tertinggi? Keterampilan penyempurnaan pil orang ini sungguh luar biasa. Sebelas pil spiritual bumi kelas dua tertinggi. Bahkan Tuan Bai Yuan tidak menakutkan ketika dia masih muda, bukan? Hua Congguang dan para tetua dari sekter ramuan sungai batu memandang Ningki dengan tidak percaya dan takjub. Mereka yang tidak tahu banyak tentang penyempurnaan pil mungkin tidak tahu betapa mengerikannya memurnikan sebelas pil spiritual bumi kelas dua tertinggi dalam satu kuali. Namun, mereka semua adalah ahli pemurnian pil yang telah berlatih selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, mereka tahu betapa menakutkannya itu. Di mana Penatua Chuan Feng menemukan orang ini, keterampilan penyempurnaan pilnya sangat menakutkan. Dengan keterampilan pemurnian pil spiritual bumi yang luar biasa, dia pasti bisa menjadi master penyempurnaan pil nomor satu di Yingzhou. Saya tahu Penatua Chuan Feng tidak akan mampu mempermalukan sekter ramuan sungai batu kami. Saya ingin tahu apakah kakak senior ini adalah murid langsung Penatua Chuan Feng. Setelah kompetisi ini, saya pasti akan pergi dan meminta nasihatnya. Para murid dari sekte Stoney River Elixir sangat bersemangat. Sementara itu, para murid dari sekter ramuan sungai batu memandang Ningki dengan tidak percaya. Tuan, apakah kamu melihatnya? Siang Yan sangat bersemangat. Zhu Duocun menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya melihatnya. Pada saat ini, dia akhirnya percaya bahwa Ningki sendiri yang benar-benar menyempurnakan pil roh bumi itu. Semua orang tidak lagi memperhatikan Bai Yuan, karena mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke Ningki. Setelah beberapa jam, Bai Yuan akhirnya selesai memurnikan pilnya, dan aroma aneh keluar dari tungku pil. Ki spiritual sekte bumi aktif. Yingchuan Feng berkata sambil tersenyum. Wajah Bai Yuan pucat, dan sedikit keringat dingin keluar dari dahinya. Dia sangat menyadari berapa banyak pil yang ada di dalamnya. Ada total sembilan pil roh bumi. Jika pencapaian seperti ini tidak dibandingkan dengan Ningki, itu sudah cukup untuk dipamerkan. Namun, karena gangguan tadi, sembilan pil roh bumi miliknya semuanya berada di tahap kedua atas. Jika dia membuka kuali sekarang, reputasinya akan hancur. Tidak perlu membukanya. Bai Yuan berkata dengan tenang. Saudara Bai Yuan, apakah kamu mengakui kekalahan? Yingchuan Feng berkata sambil tersenyum tipis. Saya curiga dia melakukan sesuatu untuk membuat sebelah spil spiritual bumi dua tingkat unggul dalam satu kuali. He he, saya sudah berada di Yingzhou selama bertahun-tahun, tapi saya belum pernah melihat keberadaan seperti itu. Bahkan alchemi Grandmaster dari Zuzhou tidak memiliki pencapaian yang mengesankan, bukan. Oleh karena itu, saya tidak percaya. Pertarungan alkimia ini tidak masuk hitungan. Saya ingin mengulanginya. Bai Yuan mencibir. Para tetua dari sekte Stoney River Elixir sangat marah. Sebagai salah satu dari delapan Grandmaster alkimia teratas di Yingzhou, bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Ulangi kompetisi alkimia. Saudara Bai Yuan benar, kami tidak memperhatikannya sebelumnya, dan dia sudah membentuk pil spiritual bumi. Hasil ini memang tidak masuk hitungan. He he, sebelas pil spiritual bumi kelas dua yang unggul. Bagaimana bisa ada orang jenius yang begitu mengerikan di dunia ini? Pena tua Chuan Feng, mungkinkah sekte ramuan sungai batu tidak mau kalah? C pasti melakukan sesuatu secara diam-diam, bukan. Kata Nidong Yun sambil melirik Ying Chuan Feng dengan tatapan mengejek. Dengan dukungan Nidong Yun, kecanggungan di hati Bai Yuan lenyap. Dia menyimpulkan bahwa Ningki telah berbuat curang. Sebelum pertempuran alkimia, kami sepakat untuk hanya menyempurnakan satu kuali. Bagaimana Grandmaster Bai Yuan bisa menarik kembali kata-katanya? Di belakang Ying Chuan Feng, seorang tetua dari sekte ramuan sungai batu mau tidak mau menegurnya. Siapa yang harus kamu selah ketika aku sedang berbicara dengan penatua Chuan Feng? Ekspresi Bai Yuan berubah dingin saat dia menatap sesepuh dari sekte ramuan sungai batu dengan niat membunuh. Tetua dari sekte ramuan sungai batu mundur dua langkah dengan bekas darah di sudut mulutnya. Akibatnya, para tetua dan murid dari sekte ramuan sungai batu memelototi Bai Yuan dengan marah. Saudara Bai Yuan, ini hanya pertarungan alkimia. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa. Mengapa kamu marah pada bawahanmu? Ying Chuan Feng berkata dengan tenang sambil melemparkan pil kepada sesepuh di belakangnya. Ekspresi tetua itu membaik setelah meminum pil tersebut dan dia menangkupkan tinjunya ke arah Ying Chuan Feng untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Huff, aku tidak peduli menang atau kalah, tapi aku tidak ingin kalah tanpa mengetahui alasannya. Biarkan aku bertarung dengan anak ini lagi. Kali ini, aku ingin melihatnya menyempurnakan pil spiritual bumi dengan mataku sendiri. Titik, jika dia benar-benar tidak memainkan trik apapun, maka aku akan mengaku kalah dan tidak pernah masuk ke sekte ramuan sungai batu lagi. Bai Yuan mencibir. Ayo bertarung lagi, tentu, tapi bukankah aku akan kehilangan muka jika bertarung hanya karena kamu bilang begitu? Bagaimana dengan ini? Jika Anda dapat mengambil beberapa taruhannya, saya dapat menyempurnakan pil spiritual bumi lagi. Saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa selalu ada orang yang lebih baik dari Anda di luar sana. Ningki tertawa setelah menonton pertunjukan itu dalam waktu yang lama. Anda, mendengar ini? Bai Yuan sangat marah. Tidak ada manusia abadi yang berani berbicara dengannya seperti ini. Pada saat ini, tatapan dingin tertuju padanya. Bai Yuan melirik Ying Chuan Feng dan menahan amarahnya. Dia tersenyum pada Ningki dan berkata-kata demi kata, Kamu ingin, apa? Tetapi, tetapi, kepala. Senior, lakukan sesukamu. Dengan status senior, kamu tidak mungkin mengambil selusin pil biok spiritual sebagai taruhan, kan? Ningki tersenyum. He he. 2387. Pil peningkat esensi level 5. Semua orang tersentak pada saat bersamaan. Pil obat kelas 5 pada dasarnya adalah batas dari bintang leluhur. Hanya ada sedikit lebih dari 100 orang yang bisa memurnikan pil semacam itu di bintang leluhur yang luas. Ambil contoh Ying Su, hanya 8 Grandmaster Alkimia yang dikenal yang dapat memurnikan pil tersebut. Pil yang dijual di pasaran sama sekali tidak murah. Pil peningkat esensi level 5 yang ada di pasaran diturunkan dari zaman kuno atau dibuat oleh 8 Grandmaster Alkimia utama. Di antara ramuan kelas 5, ada yang kuat dan lemah. Efek dari esensi peningkat eliksir kelas 5 dapat meningkatkan sumber asal keabadian, dan bahkan efektif untuk dewa emas yang disempurnakan. Jika ada cukup esensi peningkat eliksir kelas 5, eksistensi dengan bakat biasa-biasa saja bisa menjadi jenius dengan bakat kelas 1. Sebelumnya, hanya satu Alchemy Grandmaster dari Provinsi Fenglin yang tahu cara menyempurnakan pil peningkat esensi level 5. Semua orang terkejut karena Bai Yuan juga tahu cara memurnikan pil ini. Dari mana dia mendapatkan resep pil peningkat esensi? Apakah dia menukarnya dengan yang dari Provinsi Fenglin? Sedikit kejutan muncul di mata Cuan Feng saat dia menatap Bai Yuan sambil berpikir. Adapun Si Tuki dan Nidong Yun, mereka sepertinya sudah mengetahui hal ini. Mereka tidak terkejut sama sekali karena mereka tersenyum tipis. Penatua Cuan Feng, berapa banyak racun iblis kuno yang bisa ditukarkan dengan pil peningkat esensi level 5? Ningki menertawakan Cuan Feng. Orang ini berencana menukar pil peningkat esensi dengan racun iblis kuno. Dia tampaknya sangat percaya diri. Sungguh disayangkan. Jika aku bisa mengonsumsi pil peningkat esensi level 5 yang lebih rendah, aku akan mampu menembus kemacetanku saat ini dan menjadi dewa surga dalam 100 tahun. Kebanggaan langit abadi bumi yang sempurna mengepalkan tinjunya dan menatap Bai Yuan dengan penuh semangat. Pil peningkat esensi efektif bahkan untuk Zenith Heaven Immortal. Jika dikonsumsi oleh manusia abadi, dewa bumi, dewa surga, atau dewa emas, efeknya akan lebih kuat. Terlepas dari apakah itu murid biasa dari fraksi pil sungai batu, para jenius dari sekte dalam, atau beberapa murid sejati yang duduk di belakang elang gila, atau para tetua seperti Hua Congguang, mereka semua tertarik dengan nama esensi. Meningkatkan pil. Apakah dia berencana menukar eliksir peningkat esensiku dengan racun iblis kuno? Ekspresi Bai Yuan sedikit berubah saat mendengar kata-kata Ningqi. Kemarahan di hatinya semakin membara. Kesulitan yang dia lalui untuk menyempurnakan kumpulan pil Bai Yuan ini tidak cukup untuk diketahui orang luar. Dia telah mempersiapkannya selama beberapa dekade, namun pada akhirnya, dia hanya berhasil memurnikan dua pil. Dia sendiri bermaksud menggunakan pil yang begitu berharga. Pihak lain sebenarnya bermaksud menggunakannya untuk menukar racun iblis kuno. Apakah kamu benar-benar berencana menukar eliksir peningkat esensi dengan racun iblis kuno? Yuan Feng memandang Ningqi dengan ekspresi serius. Tidak buruk. Ningqi tersenyum. Dia tidak tertarik untuk mengetahui seberapa kuat fondation pil itu. Saat ini, prioritasnya adalah meningkatkan budidayanya dari tahap akhir penggarap setan ke tahap sempurna penggarap setan. Saat Ying Chuan Feng hendak berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di altar. Semua orang menangkupkan tangan untuk memberi salam dan memanggilnya sebagai leluhur tua. Orang ini adalah pemimpin sekte dari sekte pil sungai batu, surgawi emas yang sempurna seperti pedang misterius orang tua, sungai batu patriark. Dua juta botol racun iblis kuno untuk ramuan peningkat esensimu. Leluhur Si He memandang Ningqi dengan tenang dan berkata, Baiklah. Ningqi tersenyum dan mengangguk. Leluhur Si He, kenapa kamu begitu percaya diri pada anak ini? Baik Yuan menangkupkan tangannya untuk memberi salam pada leluhur Si He dan berkata dengan ekspresi masam. He he. Leluhur Si He tersenyum dan memandang Chuan Feng. Chuan Feng segera bereaksi dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa satu set materi spiritual untuk ramuan spiritual bumi. Mari kita mulai. Kata leluhur Si He sambil tersenyum. Mata semua orang terfokus pada Ningqi. Semua orang ingin melihat bagaimana Ningqi akan menyempurnakan ramuan spiritual bumi tingkat dua tingkat atas. Sambil berpikir, eliksir kaudron milik Tai Sang Lao Jun muncul di depan Ningqi. Dibandingkan dengan Dragon Kaudron, eliksir kaudron milik Tai Sang Lao Jun jauh lebih pendek. Selain itu, auranya sepertinya tidak berbeda dengan artefak abadi kelas bawah atau menengah biasa. Melihat Ningqi menggunakan eliksir kaudron, mata semua orang menjadi aneh. Jika Ningqi menggunakan kuali ramuan ini untuk menyempurnakan ramuan spiritual bumi tingkat dua tingkat atas, bukankah itu berarti keterampilan alkimia miliknya akan meningkat beberapa tingkat. Lagi pula, Bai Yuan menggunakan artefak dao kecil, kuali naga, yang berisi kinaga. Tatapan Bai Yuan tertuju pada Ningqi. Pada saat yang sama, dia menempelkan seutas rasa spiritualnya ke Ningqi, seolah-olah dia ingin melihat metode curang seperti apa yang digunakan Ningqi untuk mendapatkan sebelah spil spiritual bumi tingkat dua. Saat berikutnya, Ningqi mulai menyempurnakan. Dengan lambayan tangannya, materi spiritual jatuh ke dalam eliksir kaudron. Dengan berpikir, total sembilan api abadi yang berbeda muncul di bawah eliksir kaudron. Sembilan api abadi. Anak ini benar-benar bergabung dengan sembilan api abadi. Bagaimana mungkin? Semua orang tampak tersentuh. Anak ini menarik. Mata leluhur si He berkedip. Persyaratan pertama untuk menjadi seorang alkemis adalah menyerap api abadi untuk digunakan sendiri. Ada berbagai macam api abadi di dunia abadi. Setiap api abadi memiliki kekuatan dan kegunaan yang berbeda. Oleh karena itu, setelah bergabung dengan salah satu api abadi, alkemis yang dapat menyempurnakan pil abadi di masa depan terbatas pada kisaran kecil. Kekuatan beberapa api abadi secara alami bertentangan dengan resep pil abadi, sehingga alkemis yang bergabung dengan api abadi tidak akan mampu menyempurnakan pil abadi. Oleh karena itu, pil alkemis yang baik akan menggunakan segala macam metode untuk menemukan api abadi dengan kekuatan yang sedikit berbeda untuk menutupi kekurangannya. Namun, terlepas dari betapa sulitnya menemukan api abadi, sangat sulit untuk menggabungkan beberapa api abadi dengan sifat dan efek berbeda menjadi satu. Misalnya, Hua Chongguang dan tetua lainnya hanya memiliki satu jenis api abadi. Adapun lima Grandmaster Alkimia yang hadir, termasuk Patriarch Stoney River, mereka hanya memiliki dua jenis api abadi. Fakta bahwa Ningki telah melepaskan sembilan jenis api abadi tentu saja mengejutkan dan sulit dipercaya. Mereka tidak tahu bahwa api abadi pada awalnya adalah seni bela diri suku abadi biasa, sembilan api Daluo Palem. Namun, setelah Ningki menggabungkannya dengan seni menekan naga gajah dan mengubahnya menjadi garis besar sekunder, sembilan api telapak tangan Daluo telah melampaui kualitas aslinya. Ketika seni menekan naga gajah dan naga gajah mencapai lapisan kesebelas, seni itu telah berevolusi menjadi sembilan api abadi yang berbeda. Ningki bisa dengan bebas mengendalikan api abadi tanpa menggunakan telapak tangannya. Itu pada dasarnya berbeda dari metode yang mereka gunakan untuk bergabung dengan api abadi. Gerakan Ningki sehalus air mengalir. Itu bahkan lebih enak dipandang daripada teknik Alkimia Bayuan. Saat kerumunan sedang asyik mengamati teknik Ningki, aroma aneh tercium. Ningki dengan ringan mengetuk kuali, menyebabkan beberapa pil abadi yang bulat sempurna terbang keluar. Pil spiritual bumi kelas 2 kelas atas. 1, 2, 3, 10, 11. Kami menang. Para murid dari sekte pil sungai batu menghitung dengan cermat. Ketika mereka mencapai pukul 11, wajah mereka berseri-seri karena gembira. 2.388 Sekarang giliranmu. Ningki memandang Bayuan dan tersenyum. Wajah Bayuan pucat saat dia menatap Ningki. Lalu, dia mendengus dan melemparkan ramuan ke Ningki. Obat mujarab itu melesat seperti bola meriam ke arah Ningki. Mata Ningki menyipit. Sesaat kemudian, sungai batu leluhur membuat gerakan menyambar. Dalam sekejap, ki spiritual pada ramuan itu menghilang dan serangan Bayuan dengan mudah diblokir. Ini adalah esensi peningkat eliksir. Selamat tinggal. Setelah Bayuan selesai berbicara, dia menatap Ningki tanpa ekspresi. Dia langsung melayang ke langit dan terbang keluar dari sekte pil sungai batu. Ketika para murid dan murid besar melihat ini, bagaimana mereka bisa tinggal lebih lama lagi. Mereka semua mengejarnya. Sungai batu leluhur, kami akan pergi sekarang. Si Tuki dan Ni Dongyun berdiri dan membungkuk kepada Patriark Si He, lalu pergi bersama murid dan cucu mereka. Sebelum pergi, mereka menatap Ningki dalam-dalam, seolah ingin mengingat penampilan Ningki. Ya, itu memang ramuan peningkat esensi. Namun, dibandingkan dengan yang ada di negara bagian Fenglin, kahliannya dalam menyempurnakan ramuan peningkat esensi masih kurang. Ramuan peningkat esensi ini hampir tidak dapat diklasifikasikan ke dalam peringkat lima bawah. Sungai batu leluhur memandang ramuan itu dan tersenyum ke arah kerumunan. Dia menoleh ke arah Ningki dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin menukar ramuan peningkat esensi dengan racun iblis kuno? Anda harus tahu bahwa jumlah orang yang dapat memurnikan eliksir peningkat esensi dapat dihitung dengan satu tangan. Setelah ini, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan eliksir peningkat esensi lagi di masa mendatang. Tiga hingga lima juta botol racun setan kuno mungkin tidak cukup. Jika itu masalahnya, kenapa kamu tidak menukarnya dengan tiga juta botol racun iblis kuno? Ningki tersenyum. Baiklah, tiga juta. Patriark Stoneriver tersenyum dan melemparkan cincin interspatial ke Ningki. Ningki terkejut. Dia mengambilnya dan memindainya dengan divine telekinesis miliknya. Itu diisi dengan racun setan kuno. Dia memperkirakan setidaknya ada tiga juta botol. Dia mengatakannya dengan santai, tapi pihak lain sangat tegas. Ini di luar dugaan Ningki. Tiga juta botol racun iblis kuno sangat berharga. Namun, pasar racun iblis kuno tidak besar di bintang leluhur. Oleh karena itu, nilai sebenarnya dari racun tersebut sangat berkurang. Namun, Ningki bisa mendapatkan tiga juta botol racun iblis kuno dari taruhan ini. Racun setan kuno adalah kejutan yang menyenangkan. Selain satu setengah juta botol dari sebelumnya, dia telah memperoleh empat setengah juta botol racun setan kuno dari sekte ramuan Sungai Batu. Leluhur tua, itu. Aku tidak punya lagi. Aku telah mengumpulkan racun iblis kuno ini selama bertahun-tahun. Karena racun-racun itu tidak berguna bagiku dan aku tidak membutuhkannya terlalu banyak, aku akan memberikan semuanya padamu. Patriarkstony River melambaikan tangannya. Jika itu masalahnya, maka aku akan pergi dulu. Ningki memberi hormat dengan hormat. Selamat jalan. Leluhur tua Si Hei tersenyum seolah sedang menyeratkan sesuatu. Ningki menganggup dan mengucapkan selamat tinggal pada Siang Yan dan Chuan Feng. Kemudian, dia melayang ke langit dan meninggalkan sekte pil Sungai Batu. Leluhur tua, mengapa kamu memberinya satu juta botol racun setan kuno? Chuan Feng berjalan ke sisi leluhur Si Hei dan melihat punggung Ningki. Karena mereka telah menyetujui dua juta botol racun setan kuno, tidak perlu mengeluarkan satu juta lagi. Meskipun racun iblis kuno tidak begitu berharga, itu tetap merupakan jumlah yang tidak boleh mereka remehkan. Anak ini mendapat dukungan Ying Zizai dan memiliki keterampilan alkimia yang tiada taraf. Hari ini, dia telah memberikan kesan yang baik pada kita. Dia mungkin berguna di masa depan. Leluhur Si Hei tersenyum. Saya khawatir ini tidak akan mudah baginya. Kata Chuan Feng. Saudara Bai Yuan, apakah kamu benar-benar akan menunggu anak itu di sini? Si Tuki dan Nidong Yun berdiri di samping Bai Yuan kurang dari seribu mil jauhnya dari sekte pil Sungai Batu. Mereka mengerutkan kening. Anak ini membuatku kehilangan esensi peningkat eliksir dan mempermalukanku di sekte pil Sungai Batu. Aku harus membalaskan dendamnya. Tahukah kamu dari mana dia berasal? Bai Yuan berkata tanpa ekspresi. Saya tidak tahu untuk saat ini, tapi menurut saya dia pasti dari sekte terkenal. Kata Nidong Yun. Maksudmu, dia bukan murid dari sekte pil Sungai Batu. Si Tuki merenung. Tentu saja tidak. Nidong Yun mencibir. Tangkap anak ini dan semuanya akan menjadi jelas. Bai Yuan mencibir. Perasaan rohnya telah menyelimuti lingkungan sekitar ratusan ribu mil seperti gelombang pasang. Selama Ningki meninggalkan sekte pil Sungai Batu, dia akan segera mengetahuinya. Apa yang mereka bertiga tidak ketahui adalah sesosok tubuh berdiri beberapa puluh kaki dari mereka, memandang mereka dengan acuh tak acuh. Tangkap aku. Ningki tersenyum dan berbalik untuk pergi. Dari awal hingga akhir, Bai Yuan, Nidong Yun, Si Tuki dan tiga dewa emas tahap awal lainnya tidak mengetahui keberadaan Ningki. Titik. Pernahkah Anda mendengar bahwa murid sekte Suanjian, Ningbaixuan, telah meninggalkan sekte Suanjian? Oh, saya pikir dia akan menjadi pengecut selama sisa hidupnya. Anak ini memiliki dua artefak dao tingkat rendah. Jika dia tidak tinggal di sekte Suanjian, bukankah dia akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya? Mencari kematian? Mungkin bukan itu masalahnya. Tidakkah kamu mendengar bahwa dia telah diadopsi oleh Ying Zizai? Jika Anda ingin menyentuh anak ini, bukankah Anda harus memikirkan Ying Zizai? Jika itu adalah langkah yang terbuka dan terbuka, tentu saja kamu harus berpikir dengan hati-hati. Namun, dewa emas sangat kuat. Jika mereka diam-diam membunuh Ningbaixuan dan mengambil dua artefak dao tingkat rendah, bahkan Ying Zizai mungkin tidak dapat mengetahui siapa yang melakukannya. Melakukannya, kan? Itu benar, tidak lama setelah Ningki meninggalkan sekte ramuan Sungai Batu, ada rumor tentang dia, termasuk keberadaannya. Semua orang tahu di mana dia berada dan kapan dia berada di sana. Terlepas dari sekte kelas satu seperti sekte angin dan awan, bahkan sekte kelas dua di Ying Zhu terus mengawasi Ningki. Artefak dao di tangannya bergerak sedikit. Dewa emas yang pernah mengasingkan diri di masa lalu juga keluar satu per satu, mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Ningki. Ningbaixuan, serahkan dua artefak dao di tangan Anda. Selusin dewa surga mengepung Ningki. Ekspresi mereka bersemangat, takut, dan sedikit kegilaan. Jenis kegilaan di mana orang mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. Mereka bukanlah murid sekte, tapi kultifator nakal. Mereka awalnya ingin mencoba peruntungan, tetapi mereka tidak menyangka akan menemukan jejak Ningki. Ini Ningbaixuan, murid dari sekte pedang mistik. Orang-orang abadi di kedua sisi pasar menjauh dan memandang Ningki dan selusin dewa surga yang mengelilinginya dengan tidak percaya. Mereka hanyalah manusia abadi atau dewa bumi. Meskipun mereka tahu bahwa orang di depan mereka adalah Ningbaixuan yang memiliki dua artefak dao tingkat rendah, mereka tidak punya niat untuk bertarung. Aku telah membunuh setidaknya seratus dewa surga di sepanjang jalan. Apakah kalian masih belum mau belajar? Bibir Ningki melengkung. Dia sengaja melepaskan keberadaannya untuk memancing para dewa surga yang tidak mengetahui perbedaan antara hidup dan mati untuk memberinya poin prestasi. Ayo serang bersama. Aku tidak percaya kita tidak bisa menekan manusia abadi dengan begitu banyak dari kita. Salah satu dewa surga keliling mengerang. Setelah ini, mereka semua melancarkan serangan ke Ningki tanpa ragu-ragu. Saat itu, langit dan bumi bergetar. Rumbling Immortal Ki menyapu Ningki seperti gelombang pasang. 2389 Dalam sekejap, kelompok dewa surgawi keliling yang mengepung Ningki telah dimusnahkan sepenuhnya, tidak meninggalkan apapun. Di antara mereka ada beberapa eksistensi di alam abadi surgawi yang sempurna, dan tidak satupun dari mereka yang lebih lemah dari patriar keluarga Yuan di jalur Taishui. Jika Ningki yang baru saja pergi ke jalur Taishui, dia mungkin harus berusaha keras untuk menghadapi orang-orang ini. Namun, setelah bertahun-tahun berkultivasi, Ningki pertama kali menerobos ke tahap awal manusia iblis, dan kemudian ke puncak dewa surgawi. Tubuhnya sangat marah, dan kekuatan dasarnya meroket. Dengan ketujuh gerbang tersembunyi dalam yang terbuka, Ningki, yang memegang dua palu emas ungu gunung dan sungai, adalah mimpi buruk bagi para dewa surgawi ini. Mungkin dia tidak berbeda dengan Golden Immortal. Namun, Ningki tahu bahwa jika dia benar-benar bertarung melawan dewa emas, dia akan ditangkap paling banyak setelah selusin gerakan. Oleh karena itu, setelah membunuh kelompok dewa surgawi, Ningki tidak ragu untuk menamparkan jimat aura penyutai pada dirinya sendiri dan menghilang tanpa jejak. Dalam waktu kurang dari tiga napas, beberapa dewa emas tiba satu demi satu. Satu langkah terlalu lambat lagi. Mereka melihat pemandangan kacau di bawah, dan ekspresi mereka pucat pasi. Mereka sudah mengalami situasi ini beberapa kali. Ningki seperti seekor danau, licin dan licin, tidak pernah berhadapan langsung dengan mereka. Setiap kali mereka menerima berita dan bergegas, Ningki akan menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu di mana Ningki berada. Metode apa yang dia gunakan? Kejar dia. Saya tidak percaya bahwa kami dewa emas akan diperankan oleh seorang surgawi puncak. Patriark leluhur, banyak orang mengejar Ningbeiksuan, termasuk Sekte Angin dan Awan, Sekte Matahari yang Mendalam, Sekte Empat Arah, Sekte Kejujuran, Sekte Penghancur Gunung, dan bahkan Sekte Pil Sungai Batu. Apakah kita perlu mengambil tindakan? Di Sekte Suanjian, Murong dan Namong berdiri di depan tablet batu dan meminta instruksi. Apakah Ningbeiksuan sudah mati? Setelah beberapa saat, suara tetua pedang misterius datang dari tablet batu. Belum. Keduanya saling memandang. Kalau begitu sudah cukup, dengan begitu banyak dewa emas yang menyerang, mereka tidak akan bisa membunuh anak kecil ini. Mengapa kita perlu melakukan sesuatu yang tidak perlu? Aku ingin melihat betapa hidup bocah ini dapat membuat Ying Su hidup. Sekte Suanjian kita tidak bersuara selama bertahun-tahun. Kali ini, biarkan dia menggantikan Sekte Suanjian kita untuk pergi dan bertarung dengan Sekte ini. Biarkan dia bertarung demi keberuntungan dao surgawi. Leluhur, maksudmu? Namong dan Murong sedikit terkejut, mereka sudah menebak tujuan pedang misterius sepatua. Sama seperti bagaimana Ying Zheng Suan berjuang demi keberuntungan puncak bulan hilang, pedang misterius orang tua sebenarnya ingin menggunakan keberadaan di tahap kesempurnaan agung dari tahap keabadian duniawi untuk membantu Sekte besar Suanjian bersaing dengan Sekte kelas satu untuk mendapatkan keberuntungan dao surgawi. Leluhur sebenarnya sangat menghargai bocah itu, mereka berdua sulit mempercayainya. Kali ini, Ying Zizai telah kembali dan pergi, membawa sedikit keberuntungan bagi Sekte Suanjian. Energi roh abadi di setiap puncak telah meningkat banyak, tapi tidak terlalu banyak. Bahkan Ying Zizai, yang berada di lingkaran besar abadi emas, hanya bisa menjadi seperti ini. Berapa banyak keberuntungan yang akan diberikannya kepada Sekte Suanjian? Biarkan bunga liar dan rumput liar itu tumbuh subur. Panen yang luar biasa. Di pasar kecil di Ying Zhu, Ningqi muncul di sebuah restoran. Dia menutup matanya dan memeriksa poin prestasi yang dia peroleh selama periode waktu ini. Ada lebih dari 330 poin prestasi. Seperti yang diharapkan, penangkapan ikan lebih efisien. Tidak peduli kapan atau di mana, metode ini dapat memberikan poin manfaat terbesar dalam waktu singkat. Laba. Jika Ningqi menemukan seseorang sendiri, dan kemudian membunuh mereka untuk mendapatkan poin prestasi, kecepatannya akan lambat. Lagi pula, jika pihak lain tidak bermusuhan dengannya, Ningqi tidak akan bisa membunuh mereka. Di mata orang luar, niat membunuhnya sangat berat, dan sepertinya dia bisa membunuh mereka jika dia tidak setuju dengan mereka. Hanya Ningqi sendiri yang mengetahui standar kelabang surgawi. Biasanya, tidak akan banyak makhluk abadi di pasar kecil ini. Namun, hari ini, sepertinya ada yang sedikit istimewa. Setidaknya ada beberapa kali lebih banyak orang dari biasanya. Kami akhirnya memaksa anak ini ke tempat ini. Mari kita lihat ke mana lagi dia bisa melarikan diri. Di langit, Dewa Mas berkumpul dengan selusin murid sejati sekte tersebut, menatap lurus ke arah Ningqi yang berada di restoran. Ketika mereka melihat Ningqi sedang makan hidangan di atas meja seolah-olah dia tidak menyadari apapun, dan meminum anggur di atas meja, hati mereka sangat marah. Mereka telah menghabiskan banyak usaha. Hanya dengan terus menghitung rute perjalanan Ningqi barulah dia berhasil memikat Ningqi ke dalam perangkap ini. Jumlah usaha yang dia keluarkan di balik ini tidak terhitung. Setidaknya ada sepuluh lingkaran pengepungan seperti itu. Keberuntungan berperan dalam pertemuan mereka dengan Ningqi kali ini. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana Ningqi, seorang manusia abadi yang sempurna, telah memaksa mereka untuk mengikutinya selama bertahun-tahun, mereka menjadi marah. Apalagi pelakunya yang masih asyik makan di bawah, seolah tak tahu bahaya akan datang. Makanlah, nanti kami berangkat kalau kamu sudah kenyang. Niu Heishi menatap Ningqi dengan dingin. Keajaiban yang datang kali ini tidak selemah yang ada di alam rahasia abadi kuno. Sekte penghancur gunung sendiri memiliki lebih dari sekedar Niu Heishi. Ada dua dewa surgawi yang sempurna. Selama periode waktu ini, karena keberadaan Ningqi dirahasiakan, hanya dewa surgawi yang bisa bertemu langsung dengannya. Dewa emas dari berbagai sekte telah mencapai kesepakatan. Mereka akan memimpin sekelompok besar murid sejati dan membentuk lingkaran pengepungan sesuai dengan rute perjalanan Ningqi. Tidak peduli di sisi mana harta dao itu mendarat, mereka akan membagikannya dengan adil. Biarkan orang-orang itu mengambil langkah pertama. Jika anak ini mengetahui kehadiranku, dia akan segera menghilang. Saat mereka bergerak, kami akan menyerang bersama. Kita harus menekan anak ini dalam satu gerakan dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Orang yang berbicara adalah dewa emas dari sekte angin dan awan yang menjaga pintu masuk alam rahasia abadi kuno. Linghu Yuanqiu, Niu Heishi, dan murid sejati lainnya menjawab dengan lembut, iya. Satu demi satu, angka-angka muncul di pasar kecil. Mereka datang dari segala arah, tapi tujuannya sama, restoran termewah di pasar kecil. Orang-orang ini berasal dari berbagai sekte. Beberapa di antaranya adalah penatua, dan beberapa lagi adalah murid sejati. Perkiraan kasarnya akan menempatkan mereka setidaknya dua hingga tiga ratus orang. Dua hingga tiga ratus dewa surgawi bekerja sama untuk menekan manusia abadi yang sempurna. Di masa lalu, tidak ada yang percaya. Tapi sekarang berbeda. Dalam beberapa tahun terakhir, Ningki telah membunuh ratusan dewa surgawi. Beberapa dari Celestial Immortal ini adalah kultifator keliling, sementara yang lain adalah jenius dari berbagai sekte. Oleh karena itu, dia tanpa sadar telah membentuk perseteruan mematikan dengan berbagai sekte di Yingsu. Dua ribu tiga ratus sembilan puluh. Di mana dia? Empyrean Immortals, yang hendak bergabung untuk menekan Ningki, menatap pemandangan itu, tercengang. Di restoran, seorang penjaga toko dan beberapa pengunjung, yang tampaknya berada di tahap keabadian duniawi, berdiri dengan takjub dan menatap kursi yang kosong. Beberapa saat yang lalu, target mereka ada di sana. Dia pergi. Setelah pencarian menyeluruh, mereka akhirnya menyadari bahwa Ningki telah menghilang tanpa jejak. Menurut rutinitas Ningki, ketika dia muncul kembali, dia akan berada jauh. Apakah dia menemukan penatua Leng Yuan? Niu Heishi, Linghu Yuan Kiu, dan keajaiban lainnya tanpa sadar memandangi dewa emas dari sekte angin dan awan. Ekspresi Leng Yuan sangat dingin, dan matanya berkedip. Meskipun dia tidak berbicara, semua orang bisa merasakan kemarahan yang menindas darinya. Kemudian, Leng Yuan memimpin semua orang jenius ke restoran tempat Ningki menghilang. Dia secara pribadi mencari pasar kecil itu sedikit demi sedikit dengan restoran itu sebagai pusatnya. Setelah beberapa hari, dia akhirnya harus mengakui bahwa Ningki telah melarikan diri lagi. Penatua Leng Yuan, Ningbaixuan seharusnya tidak pergi jauh. Selain Niu Heishi, ada dua kebanggaan surga yang bahkan lebih berotot darinya. Jelas sekali bahwa mereka berasal dari sekte penghancur gunung. Mereka tersenyum dan berkata. Beritahu beberapa titik pengepungan. Leng Yuan menganggup pelan. Elder Leng, haruskah kita menunggu di sini, atau? Sekte Angin dan Awan juga mengirimkan puncak ajaiban Empirean Imortal yang tampak mirip dengan Ling Hu Yuan Q. Dia melihat sekeliling dengan cemberut, lalu meminta instruksi pada Leng Yuan. Tinggalkan grup di sini. Sisanya, ikuti saya. Leng Yuan berkata dengan lemah. Tak lama kemudian, pasar kecil kembali sepi. Beberapa lusin murid sekte dibiarkan menjaga tempat itu, sementara sisanya mengikuti Leng Yuan ke tempat Ning Ki mungkin muncul selanjutnya. Dari awal hingga akhir, meskipun orang-orang abadi di pasar merasakan ada sesuatu yang salah, mereka tidak menyangka akan terjadi pertempuran besar di sini. Tempat pelatihan budidaya terbaik. Begitu Ning Ki tiba, kehendak ilahinya memasuki mal pembantaian naga dan memasuki Menara Merit. Dia tidak pergi ke lantai dua. Dengan 339 poin prestasinya, dia hanya bisa menatap ke lantai dua. Namun, dia bisa menukar banyak item di lantai pertama. Ramuan kelas lima yang paling mahal hanya bernilai 60 poin prestasi, dan ramuan darah naga kelas lima yang diperhatikan Ning Ki hanya bernilai 30 poin prestasi. Oleh karena itu, dia tidak tertarik pada esensi pembudidaya eliksir kelas lima yang telah disempurnakan by Yuan, dan ini adalah sumber utama kepercayaan dirinya. Artefak Sudodao biasa berharga 30 hingga 40 poin prestasi. Dengan kekayaan bersih Ning Ki saat ini, dia dapat dengan mudah menukarnya dengan 8 atau 9. Jika dia mengeluarkan 8 atau 9 artefak Sudodao ini dan menjualnya di alun-alun pasar, kekayaan bersih Ning Ki akan berlipat ganda dalam satu malam. Nilainya benar-benar lebih tinggi daripada yang bisa ditukarkan dengan jumlah poin prestasi yang sama. Lagi pula, hanya dengan menerobos ke alam abadi misterius dan memahami energi Grand Dao milik seseorang barulah seseorang dapat menyempurnakan artefak Sudodao. Di sisi lain, hanya Grand Master Alkimia setingkat by Yuan yang mampu memurnikan pil obat tingkat kelima. Perasaan ilahi Ning Ki berubah menjadi tangan dan meraih pil darah naga. Dengan sekilas pemikiran, 10 pil darah naga lagi muncul di tangannya. Poin prestasinya dikurangi 300, menyisakan 39 poin. Ramuan darah naga adalah ramuan kelas 5, yang setara dengan tingkat Zenith Heaven Golden Immortal. Sebelum Ning Ki menelannya, dia tidak tahu seberapa kuat efek pengobatannya. Selain itu, ramuan darah naga bukanlah ramuan yang memperpanjang hidup, melainkan ramuan yang menguatkan tubuh. Efek pengobatannya benar-benar eksplosif. Jika itu orang lain, mereka tidak akan berani menelannya di tingkat manusia abadi. Jika itu orang lain, mereka tidak akan berani menelan pil darah naga kelas 5. Bagi seorang worldly immortal biasa, menelan beberapa pil roh bumi sudah menjadi batasnya. Namun, tubuh Fana Ning Ki tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Karena itu, dia berani melewatkan pil tingkat ketiga, pil tingkat keempat, dan langsung menelan pil darah naga tingkat kelima. Tapi demi keamanan, Ning Ki pertama-tama mengeluarkan pil dan membuka ketujuh dari sembilan gerbang tersembunyi batin. Lalu, dia melemparkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Ledakan, pil darah naga meleleh di mulutnya. Jus pil mengalir ke tenggorokan Ning Ki dan masuk ke perutnya. Kemudian, kepala Ning Ki terasa seperti dihantam palu yang berat. Dia melihat bintang, dan kekuatan yang sangat menakutkan muncul di tubuhnya. Hampir dalam sekejap, meridian abadi pertamanya berkembang setidaknya 30%. Pada saat yang sama, retakan muncul di meridian abadinya. Itu seperti seorang perampok yang tiba-tiba datang ke rumahnya dan membuat kekacauan. Tubuh Ning Ki terus membengkak tak terkendali. Ini bukan karena kendali Ning Ki, tetapi karena efek obat dari pil darah naga. Hal ini menyebabkan kepala, leher, punggung, dan dada Ning Ki terus berubah bentuk, seolah-olah ada tumor yang tumbuh di sana. Skill naga gajah penjara diaktifkan. Sembilan gerbang tersembunyi dalam diaktifkan. Kedua metode budidaya ini hampir dalam keadaan pasif karena beredar secara gila-gilaan. Ning Ki menahan segala macam rasa sakit yang hebat dan mencoba yang terbaik untuk menjaga kejernihan dalam pikirannya. Dia menemukan bahwa ketika dia mengedarkan kedua metode budidaya tersebut, kekuatan yang dapat dia serap masih belum sampai sepersepuluh dari efek obat pil darah naga. Efek dari pil darah naga terlalu tidak normal. Jika ini terus berlanjut, bertindak terlalu jauh sama buruknya dengan gagal. Saya harus memikirkan cara. Pikiran Ning Ki berpacu. Dia yakin bahwa dewa emas manapun tidak akan bisa mengambil pil darah naga yang ditebus dari Menara Merit, apalagi dewa bumi dan dewa langit. Tubuh mereka akan meledak saat mereka mengambilnya. Ning Ki, sebaliknya, mengandalkan segala macam metode dan teknik untuk meredam tubuh kedagingannya yang menakutkan selama bertahun-tahun. Jika dia membiarkan efek obat pil darah naga terus berlanjut, bahkan tubuhnya pun akan terancam meledak. Ning Ki berdiri dengan suara mendesing, dan terus menggunakan 33 program tambahan dari keterampilan naga gajah penjara. 9 Api Telapak Tangan Daluo 18 Naga Yang Menundukkan Telapak Tangan Batalkan Jari Penetrasi 90.000 Li Dalam Sekejap Saber Spirit Void Kekosongan Abadi Meski begitu, efek pengobatan dari pil darah naga itu seperti gelombang pasang, menghantamnya gelombang demi gelombang. Penampilan Ning Ki saat ini sama sekali tidak berwujud manusia. Dia seperti monster yang cacat. Dentang Ning Ki mengeluarkan semua materi spiritual yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Selanjutnya, dia menggunakan teknik tempering sembilan neraka dalam upaya untuk mengeluarkan kekuatan obat di dalam tubuhnya. Tidak butuh waktu lama sebelum semua materi spiritual habis dan banyak artefak abadi dari berbagai tingkatan muncul di hadapan Ning Ki. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.